Selamat datang di kanal Embuhwai, kanal hiburan untuk menghilangkan kepenatan. Hai semua, iya nih, aku kucing emang selalu berhasil bikin senyum. Aku nggak pernah mandi, cukup cuci muka pakai lidah. Jadi buat kamu yang males mandi, gabung aja sama kita. Dan aku juga suka main bola. Si Meong emang bikin hati anget, anget-angget tahi ayam ya. Nah lanjut ke hewan kedua, kita punya si Pomeranian yang lucu banget. Hai Pomeranian, yuk ceritain kebiasaan unikmu. Hai temen-temen manusia, aku si Pomeranian yang terkenal banget karena bulu tebal dan ekspresi wajah imut. Sekali-kali boleh dong, narsis. Aku juga suka banget main trik-trik lucu buat menghibur kalian. Dan percayalah, gua nggak cuma cantik tapi juga ramah. Dan kentut gua juga wangi, mau nyobain. Pomeranian, bercanda ya. Mana ada kentut wangi. Tapi kau memang lucu banget sih. Oke, sekarang hewan ketiga yang kadang-kadang terlihat konyol tapi mengemaskan. Selamat datang, Pengwin. Sekarang giliran kamu memperkenalkan... Hai semuanya, aku Pengwin dan aku paling lucu ketika jalan di darat. Gerakan goyang badanku membuat kalian nggak bisa berhenti ketawa, kan? Dan jangan lupa, aku tipe setia sama pasanganku. Pengwin perlambang cinta sejati, loh. Romantis banget kamu, Pengwin. Jadi ngiri nih. Oke, sekarang pada urutan hewan nomor empat yang mungil dan juga punya daya tarik sendiri. Yuk, sambut kelinci. Halo semua, aku kelinci. Telingaku yang panjang dan gerakan mencubit hidung membuat aku cantik dan imut. Kebiasaanku, mencubit makanan atau mengunyah rumput dengan ekspresi wajah lucu selalu membuat kalian jatuh cinta, kan? Jadi jangan heran ya, kalau banyak yang suka sama aku. Akulah sang playboy. Oh ya, kelinci, kamu memang cakep. Pantaslah kamu jadi playboy. Obat nyamuk, cap dua kelinci. Sekarang, last but not least, hewan nomor lima yang punya keahlian unik. Ayo kita sambut burung beo. Hai semuanya, aku burung beo yang terkenal karena kemampuan meniru suara dan bicara. Aku cerdas, aktif, dan suka banget menirukan suara-suara sekitar. Beberapa temanku bahkan bisa berinteraksi sama manusia atau menjawab pertanyaan dengan suara yang lucu. Jadi, kalau lagi sensi, panggil aja aku. Gratis, tanpa biaya, cukup sediain kacang satu gerobak aja. Ha, ha, ha. Oh, dasar mata duitan. Eh, mata kacangan. Tapi nggak apa-apa, kok memang pantas diajak bertemak. Keren banget ya hewan-hewan lucu ini. Semua punya daya tarik dan keunikannya masing-masing. Bagaimana teman-teman, menurut kalian siapa yang paling lucu? Sebelum kita akhiri, ingat ya teman-teman, belajar itu seharusnya nggak perlu tegang. Seperti halnya kita tadi, ngobrolin hewan-hewan lucu. Belajar juga bisa dilakukan dengan santai. Jadi, mulai sekarang, mari kita belajar dengan senyuman di wajah. Oke teman-teman, terima kasih sudah nemenin kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.